Ya di kesempatan kali ini saya sudah bersama seorang pengusaha muda. Mengapa pengusaha muda? Karena memang usianya masih muda tetapi dia entrepreneurship nya luar biasa. Halo Kak Dibras. Selamat sore. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lasehat ya Kak ya? Ya Kak ini luar biasa banget orang yang masih muda. Udah punya usaha yang tegak gitu ya. Wah ini usaha apa nih? Oh iya boleh dong perkenalin dulu Kak Dibras. Ya Kak perkenalin nama saya Resatan Invers Ubi Dawadi. Ini 113221001. Yes. Oke. Universitas? Mudi Waluyo Semarang. Mudi Waluyo Semarang. Semarang? Semarang ya Kak ikut teman-teman Kabupaten Semarang. Oke siap. Oke. Kak ini dirimu mengawali usahanya itu waktu itu apa? Angkringan. Angkringan? Iya. Angkringan kayak kucingan kalau orang semarangan itu kucingan. Tapi temanya tuh beda Kak. Beda. Punya tema beda ya. Mengapa punya tema beda? Yang membedakan dengan yang lain? Karena itu lebih ke modern sih Kak. Oh siap siap siap. Angkringan tapi modern. Kucingan tapi modern. Iya. Ini kalau boleh tahu menu spesialnya apa waktu itu? Apa itu sate kiri. Hah? Sate kiri. Sate kiri. Ini luar biasa. Sate kiri teman-teman. Sate kiri. Mungkin mahasiswa-mahasiswa enggak tahu ya sate kiri itu kayak apa? Eh apa sih boleh diceritain sedikit sate kiri? Seperti itu Kak. Tahu tempe itu ditusuk terus dibakar Kak. Oh itu lah sate kiri. Tahu tempe. Gembus lah sate kiri. Gembus gitu ya. Itu ditusukin terus dibakar juga. Dikasih bumbu dong. Oh. Bumbu kacang Kak. Oh. Bumbunya kacang? Bumbu kacang. Oh ya berarti Kak. Sate beneran cukupan bukan daging saudara-saudara ya. Ada juga daging Kak. Oh. Ada juga daging ya Kak. Oh. Daging sapi. Sapi juga ada. Jadi sate kiri ono, sate sugi ono. Iya. Sati sugi. Nah. Rupa daging itu kan sate sugi gitu ya. Iya. Tapi dagingnya kecil-kecil Kak. Oh tapi kecil-kecil. Moto-moto. Oke Kak. Dengan memulai angkringan tersebut. Dan ini posisinya waktu itu dimana? Di pelanggungan indah lah. Jadi diganti Kak. Pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Waktu itu di awal. Berkoso banget. Iya. Pindah sini. Pindah sana. Kira-kira. Oh pindah sana yuk. Kali-kali rame. Gitu-gitu ya. Oke. Jadi di awali. Belum netep. Iya waktu itu. Nah mulai netep itu gimana? Di pelanggungan indah lah. Di pelanggungan indah. Wah ini keren banget ini. Semangatnya luar biasa teman-teman. Oke. Setelah sate kiri. Sate kiri itu. Angkringan sate kiri itu berapa waktu? Kurang lebih. Setahun. Hampir setahun sih Kak. Hampir setahun. Dan denger-dengar disitu ternyata teman-teman. Ditambahin yang namanya minuman spesial. Itu harus lihat Kak. Seperti layak bubar-bubar Kak. Itu juga. Saya sambil juga. Kayak makanan kecil-kecil lanah Kak. Long potato. Oh long potato terus. Wah kayak kafe-kafean gitu ya. Jadi long potato. Kemudian ada sate kiri. Kemudian ada bubar-bubah minuman bubar gitu. Waktu itu dikerjakan sendiri. Sama teman sih Kak. Sama teman. Jadi ada temannya juga gitu ya. Untuk mengisi kesibukan saja Kak. Untuk nambah-nambah sangu saja. Nambah sangu teman-teman. Waktu itu yang pasti dasarnya itu nambah sangu dulu. Nambah sangu ternyata kok menghasilkan lebih dari sangu gitu ya. Ada pegawai juga. Kayak gitu. Oke. Ada sate kiri. Ada sate suge tadi. Ada bubar. Terus ada apa lagi ya tadi ya? Long potato. Long potato juga. Ini udah mulai lari-lari ke kafe-kafean gitu. Nah setelah itu terus Kak Nibras ini berpikir untuk bisa lebih mengembangkan bisnisnya teman-teman. Waktu itu terus dengar-dengar catering. Ya. Kenapa? Kok bisa milihnya kok ke catering gitu? Karena untuk apa ya? Lebih menambah pengalaman saja sih Kak. Oke. Itu waktu beberapa kantor-kantor. Dan Pak Nge sudah saya tender juga. Wih keren. Kantor instansi pabrik. Sehari sampai berapa pack gitu? Beberapa ribu pack? Bisa 500 pack. 500 pack pagi? Ya. Makan siang 500. Kalau malamnya mungkin sekitar 100. Oh kalau malam 100. Jadi 500, 500, 100. Ya. 1100 pack dalam satu hari loh teman-teman. Dalam satu hari. Lipat 30 hari. Wow. Ini luar biasa. Pasti omsetnya gede juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Dengan cateringan itu tadi ke instansi, ke kantor kayak gitu. Terus itu kurang lebih berapa, berapa waktu? Sekitar apa? Udah kerja sih Kak. 8 bulan itu. Karena Corona. Oh waktu itu? Corona Corona. Oh boleh dong cerita lagi. Ini ternyata karena Corona teman-teman. Sampai 8 bulan Corona terus ada. Terus akhirnya turun ya karyawan? Ya berhenti. Berhenti? Ya. Karena pabrik juga mereka gak bakalan menerima produk dari luar. Dan untuk antisipasi. Dan pengurangan karyawan juga Kak. Oh i see. Ya 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 ya. Jadi gini teman-teman. Karena pabriknya ada pengurangan. Kemudian juga antisipasi ada produk masuk dengan kurang. Atau ya biaya. Kan banyak sekali orang yang pada takut gitu ya. Waktu itu ya. Wah. Hati-hati. Virusnya pora dan sebagainya gitu ya. Terakhirnya Kak. Karena memang pengurangan tenaga kerja juga gitu. Nah setelah itu Kak Nibres ini terus ngapain? Untungannya? Untung angkeringannya juga airnya kad dulu. Iya kad dulu. Kad juga. Wow. Tetapi kan udah merauk omzet yang luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Karena tau sendiri teman-teman. Kalau kita bisa cateringan di suatu pabrik atau instansi. Dengan cuan atau apa ya. Laba yang sedikit pun. Tapi lipatnya ribuan gitu. Jadi pasti akan wow ya. Nah. Dengar-dengar. Selepas itu. Terus. Kan Nibres ini sampai dulu ya? Iya. Sampai kosong. Menikmati dulu. Sampai dulu. Oke. Terus. Mari ke. Sebelum ke Resto. Itu saya kalau itu Kak. Ke cafe dulu kecil-kecilan dulu Kak. Oh ada cafe juga? Oke oke oke. Gimana? Tlocosari sama Kendal Kak. Oh Tlocosari Kendal. Buka dua tempat. Cafe kecil-kecilan dulu. Teman-teman. Tapi itu masih Corona juga. Sudah nggak? Oh udah mulai. Udah mulai. Mulai naik lah. Mulai naik. Ya Corona udah nggak terlalu. Nggak terlalu ini teman-teman. Ya terus nggak terlalu di. Apa ya? Kekang banget. Mulai longgar lah. Nah. Udah mulai longgar teman-teman. Jadi terus akhirnya buka cafe kecil-kecilan di Tlocosari sama di Kendal. Nah. Itu ceritanya gimana Kak? Rame juga? Hebat juga? Ya. Alam benah juga. Lumayan ya? Iya. Eh bener-bener juga ada barbernya ya? Iya bener sekali Kak. Di situ juga ada barbernya juga. Oke oke. Kita cafe nya di latar barbernya juga. Oke. Kita bikin rooftop. Oh keren. Jadi bawah itu barbernya. Rooftop atau atasnya itu apa namanya cafe. Wah keren ya. Jadi bapak kita habis potong rambut lanjut cafe ya kan. Iya bisa ya. Sante-sante. Sama. Rasanya agak. Atau temannya potong rambut kita santai sambil nunggu. Nunggunya nggak jenuh ya kan. Nemenin gitu kita nggak jenuh. Jadi ini konsepnya luar biasa teman-teman. Jadi apa ya. Dua usaha. Jadi satu yang saling support. Jadi satu potong yang nunggu. Bisa ngopi-ngopi. Ngemil. Kayak gitu teman-teman. Ini luar biasa. Munggu-munggu aja. Ini bikin inspirasi teman-teman yang nonton ya. Oke. Nah. Selepas itu. Dengan berjalannya waktu. Ini dikendal. Di Tulokosari. Jalan ya kan. Jalan terus. Perkembaliannya juga luar biasa. Ya. Lumayan ya. Bagus. Terus akhirnya. Akhirnya lari ke. Resto. Resto. Ini teman-teman. Kalau teman-teman. Buka Google. Kemudian. Atau Instagram. Itu jangan lupa. Nn. Nibres. Bukan. 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 Nn. Resto. Cafe. B. Underscore. B. Nn. Itu id. Nn. Itu nnya Nibres. Teman-teman. Bukan. Nn. Nn. Resto dan Cafe. Yuk teman-teman. Depoin Nn. Resto yuk. Masuk. Iya. Kak. Kak Nibres. Halo. Ini kok. Ada namanya. Joglo Wijil. Terus apa-apa ini kak. Isinya kak. Ini. Apa aja. Namanya apa. Joglo Wijil. Ya. Pertama. Ini Joglo Wijil ya. Kok bisa. Kok bisa dinamain Joglo Wijil. Ini bentuknya kayak Joglo gitu ya kak. Ini emang. Joglo kak. Oke. Siap-siap. Oke. Siap. Siap. Keren ya kak. Eh sebentar kak. Ini ceritanya kok. Desainnya kok macem-macem ini. Dari mana. Pikiran aja kak. Waktu. Saya kan sering. Ke. Tempat lain. Ya. Jadilah. Pikiran. Tempat saya tak bikin seperti itu ya kak. Oke. Siap. Ini kesini dulu ya kak. Oke. Ini ada ruangan kaca juga. Ini AC ya kak. Ya. Ini bisa buat meeting juga kak. Oke. Ulang tahun. Kayak pesa-pesa lah kak. Siap. Siap. Ini apa nih kak. Taman Hati. Ih. Taman Hati. Taman Hati. Keren ya kak ya. Ini model. Apa sih rumah. Ya rumah. Rumah-rumah kak. Kayak model camping-camping kak. Iya. Kayak camping-camping gitu ya. Oke. Kanibras. Ini keren banget ya kak. Ini keren banget ya kak ya tempatnya ya. Ada tiga. Taman Hati. Taman Hati. Indah banget. Keren banget. Iya. Ya. Kak. Ini degerin gak ada yang di atas kak. Iya ada. Rooftop ya. Boleh kak tunjukin. Iya. Ditunjukin kak. Asik. Wah ini kembarannya kakak ya. Iya. Ini adik saya. Oh dikirain kembarannya kakak. Oke. Teman-teman kita ikutin kak Nibras. Ini mau ke rooftopnya NN Resto dan Cafe. Dan pocoran dari kak Nibras ini luasnya. Resto ini 1500 meter persegi. Jadi bener-bener luas ya kak ya. Asik banget kak. Ih keren banget ini tempatnya atas. Santai-santai. Wah hanginnya juga asik. Supai-supai kakak. Iya. Bener. Kak boleh diceritain. Itu apa tuh? Yang disitu kak. Uspa indah kak. Uspa indah. Indah sekali kak. Bener. Bentuknya juga indah sekali kan kak. Iya. Kayak apa namanya rumah tawon gitu ya. Bentuknya memang rumah tawon kak. Oh iya siap-siap. Oke kak Nibras. Itu yang rumah kaca itu apa itu namanya. Itu. Kaca kenangan ya kak. Itu ada tulisannya kaca kenangan tuh. Bener sekali kak. Iya. Ini temen-temen ini dari atas dari rooftop. Itu wilayah atau NN Risto Cafe itu areanya seperti ini. Keren banget temen-temen. Iya. Wow keren banget. Ini kak Nibras itu biasa lompat ya kak ya. Sudah. Langsung terjun. Terjun. Tanpa payung. Iya. Oke. Karena saya tidak terbiasa jadi payung kak. Kak di sini ada live musiknya nggak. Ada kak. Apa aja itu yang biasa di sini. Senin Rabu. Harinya Senin Rabu. Jumat. Oke. Sabtu Minggu kak. Sabtu Minggu. Iya. Terus selain hari itu kak. Di siapa? Karaoke kak. Oh karaoke temen-temen. Oh ini mahasiswa mahasiswi nih yang suka karaoke nyanyi-nyanyi. Sambil ngave. Betul. Ngopi-ngopi kan sambil karaoke lebih enak kak. Asik banget. Oke deh. Yuk kak turun yuk. Nah itu kak. Ketang pagi kak. Iya. Ini apa nih kak? Payung gedu kak. Payung gedu. Payung gedu. Ini bisa untuk berapa orang kak? 5 orang kak. 5 orang setiap payungnya ya. Iya. Itu kalau kita berlima belas bisa jadi satu di dalam kolam. Oke. Kita bersama-sama ngeri ya kak. Di sini kak. Iya. Ini ada ikannya kak? Ada kak. Buaya? Enggak ada kak. Buaya darat ada? Enggak ada kak. Oh ini yang bicara. Di jalan terima buaya darat kak. Oke. Maaf dong kak. Jalan yuk. Kak ini ngomong-ngomong kalau ada mobil-mobilan juga itu di situ. Ini khusus playground kak. Oke. Jadi yang bawa keluarga bawa anak gitu kayaknya asik banget ya kesini ya kak. Asik banget kak. Suasa jalan juga enak sekali. Oke. Ini agak. Kasih bu kak. Kasih bu kak. Ya ya ya. Ya baik teman-teman. Luar biasa sekali ya. Ini Kak Nibras. Kak Kesatria Nibras. Ini luar biasa. Mau sharing, mau berbagi seputar pengalaman beliau. Dan yang pasti teman-teman. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk lebih berkarya lagi. Ya mungkin ada yang mau disampaikan kak sebagai closing statement. Oke teman-teman. Sedikit tentang NNS.cafe ya teman-teman. Tetap semangat. Tetap berkarya. Siap. Dan berfaat untuk semuanya. Amin. Jaga kesehatan selalu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sampai jumpa lagi.